Halo semuanya, ketemu lagi. Kali ini gue mau ngebahas sepatu. Bukan sepatu, anjay kebiasaan sepatu lokal. Ini mumpung yang datengnya tuh handphone lokal. Ini adalah Advan NASA Plus. Ini tuh handphone harganya murah ya. Dijual dengan harga Rp. 900.000, jadi di bawah Rp. 1.000.000, tapi tepatnya Rp. 899.000. Dan ditujukannya buat teman-teman yang belajar online di rumah. Jadi handphone ini juga bisa dibilang mereka tuh kolaborasi antar tiga pihak. Yang pertama adalah NASA, yang kedua adalah kelas pintar, dan yang ketiga adalah Smartfriend. Ya, biasa ya. Kalau provider tuh biasanya ya ngasih-ngasih kuota bonus-bonusan gitu. Cuma bedanya di Smartfriend kali ini, itu kita mesti isi ulang minimal Rp. 50.000 tiap bulan ya. Dapetnya sih 360GB. Udah, kita langsung lihat aja unboxing-nya. Gue juga penasaran handphone-nya kayak gimana nih si Advan punya ya. Dan sebenarnya kalau kita ngomongin Advan, biasanya lebih laku di second sama third city sih guys. Bukan di kota-kota utama kayak Jakarta kayak gini-gini. Biasanya tuh ya second city apa sih istilahnya. Ya, googling aja lah pokoknya gitu. Yaudah, langsung aja kita mulai unboxing-nya dari kamera yang di atas biar lebih detail. Oke, ini dia guys. Handphone-nya, mayoritas box-nya ini warna ungu ya. Dan ini plastiknya tuh segelannya kayak yang biasa di ITC-ITC dan langsung dikasih hitgun gitu sih. Jadi ya, hitungannya standar banget lah. Ini gue mau nunjukin tapi glossy-glossy-nya tuh jelek. Jadi gue buka aja dulu deh ya. Kalau gini kan enak ngasih unjuknya. Tuh, mayoritas warna ungu NASA Plus. Dan ini smart friend yang tadi gue bilang gratis kartu perdana bonus kuotanya sampai 360GB selama 24 bulan. Wow, 2 tahun berarti nih. Tapi ya ada syaratnya tuh. Setiap isi ulang pulsa minimal Rp50.000 per bulan. Buat ngejaga bonus kuotanya tetap jalan kali ya guys. Biasanya gitu. Ini di sampingnya layarnya kita dikasih lihat. Speknya 5,5 inci IPS. Kameranya 2MP selfie. Kamera depan berarti RAM-nya 2GB. Wow, 2GB ya buat tahun 2020. Oke, ntar lihat dulu deh performanya kayak gimana. Terus ini dia ada Face ID. Ya, punya Apple ya Face ID namanya. 1,4 GHz Quad Core. Wah, prosesornya nggak dikasih tau namanya apa. Cuma dikasih tau clock speed-nya aja. Terus baterainya 3000 mAh. Oke, baik. Dan ini gue kedapetan warna blue. Oke, ada 4 warnanya ketulis di sini ya. Green, Black, Blue, Deep, Blue. Dan di belakangnya... Oh, ada speknya juga. Nah, silahkan dibaca sendiri dah. Langsung aja gue penasaran dalamnya kayak gimana. Handphone lokal. Oh, ini handphone lokal dapet silica gel juga nggak ya? Kayak NASA yang waktu itu. Oke, warnanya... Oh iya, warnanya warna yang ini. Warna blue. Blue tapi kayak Tosca. Oh. Ih, cakep. Oke, cantik warnanya ini. Dan enteng banget. Kayaknya... Baterainya ada di dalam kotaknya sini sih. Tau kan bener. Jir, 2020 ya. Masih begini ya. Tapi orang-orang yang di sana biasanya seneng sih sama baterai yang bisa dilepas sini. Soalnya kalau error, biasanya mereka langsung... Kalau lemot gitu ya, langsung dilepas. Jadi mereka tuh kayak banyak yang masih kurang tahu cara nge-force restart Android itu. Tombol power sama tombol volume atas ditahan. Atau tombol power sama volume bawah ditahan. Beda-beda sih setiap pabrikan. Jadi jalan pintasnya biasanya mereka ya lepas baterai sih biar cepat abis itu pasang lagi. Biasanya seperti itu. Nah terus ini dapet kartu garansinya sama informasi penting. Seputar si produk Advan-nya ini. Nah ini dia. Kartu Smart Friend-nya guys. Dan dalamnya lagi ada softcase. Warna putih Dove. Dan ada yang glossy-nya dan transparan. Ini ada tulisan Advan-nya. NASA Plus. Dugrit. Make better. Anjay. Kena anjay juga nih Advan sama gue. Tuh kan bener dapet silica gel. Ada kayak sepatu. Gak salah dengan tadi opening gue bilang keceplosan mau bilang sepatu lokal ya. Matilah ya bohong lokal. Oke mantap Advan. Ini dia baterainya 3000mAh. Gue pasang dulu deh sekalian langsung nyalain ya. Sembari kita bongkar-bongkar lagi. Terus nih nyalain. Oh. Tuh kedengeran kan tadi? Katanya. Kirain error. Ternyata. Emang vibrate awalnya panjang banget dah. Kaget gue. Kirain langsung rusak. Terus ini di dalamnya Ini kepala charger yang mana ampernya Oh ini dia 5W aja Ya Standar Terus Dapat kabel data yang Micro USB Harusnya Ya bener Kabel data micro USB Terus ini terakhir Masih ada kertas satu lagi Panduan cepat Quick guide ya Sip Isi dalamnya kayak gitu aja Gak dapet Headset Ini tadi kan Ada casing Terus Ada juga Anti gores Ya jatuh Kita buka ya Terima kasih Advan Ini udah bisa langsung dipake Buat temen-temen Kalau yang beli Advan ini Berarti Jadi udah gak usah pusing Soal casing Sama anti gores Yang biasanya kalau Lainphone-ainphone baru Itu agak-agak rumit Nyarinya ya Tapi ini udah langsung Disediakan sama Advan Buat harga 900 ribu Bagus-bagus Gue suka kayak gini Sip Oke ini udah mulai setting-setting ya Tapi gue kasih tau dulu Interface body nya Di bagian atas nih Ada lubang jack audio Sama micro USB Jadi ngecasin di atas sini Kanan tombol volume sama power Terus Di bawah ada mic aja Sama di sebelah kirinya Itu slot SIM card Gak ada Jadi yang tadi temen-temen liat Slot SIM card nya ada di belakang Sama speaker nya juga ada di belakang Minus nya udah langsung keliatan ya Kalau misalkan handphone nya Ditaruhnya telentang begini Speaker nya ya bisa ketutupan Nah ngomong-ngomong soal Storage nya Ini kan 16 GB Ini kan 16 GB aja Kalau informasi yang gue dapet Dari orang Advan nya Ini tuh bisa diisi micro SD Sampai 128 GB Nih SIM card sama micro SD nya Taruh di sebelah kanan sini guys SIM 2 nya temen-temen bisa taruh Di sebelah kiri sini Ini cakep sih beneran Warna Tosca nya gue suka nih Gak ini ya Gak pasaran Terus pas ditutup casing Jadinya kayak Ya bagus aja sih Jadi doff gitu loh Oke ini lanjut gue setting-setting dulu Kita balik lagi nanti Oke ini ya guys Udah gue setting-setting Dan ini adalah halaman mukanya Dari Advan NASA Plus Kayak biasa gue cuma nginstall Satu aplikasi aja Yaitu AIDA64 Dan kayak biasa gue juga Ngecek di Google Play Store nya Ternyata pas update-update kayak gini Gak ada Jadi emang aplikasi bawaannya Dari si Advan ini Kalau temen-temen bisa keliatan langsung Tuh ada kelas pintar Ya balik lagi yang tadi gue bilang ya Bundlingannya atau kolaborasi bareng Si NASA Plus dan Rasmat Friend Terus di dalam-dalamnya Aplikasinya kayak begini sih guys Gak ada yang aneh-aneh Twitter, Instagram, TikTok juga Tidak terinstall Karena handphone ini tadi Temen-temen liat di dusnya Adanya adalah Face ID Emang bener Gak ada fingerprint ya kan ya Dan kecepatan unlocknya ternyata Lumayan guys Nih ya liat ya Tuh Tuh Udah kebuka Cepet sih Dan yaudah sekarang kita ngeliat Si AIDA64 Semua aplikasinya Resen App-nya gue ilangin dulu Saatnya kita liat memori perawannya Si smartphone NASA Plus ini Pertama dari sistemnya Advan NASA Plus RAM-nya 2GB Available-nya 1,3GB Terus internal storage-nya Free-nya cuma 10GB aja Wadaw Micro SD tambahan perlu sih ini Buat handphone ini ya Terus lanjut lagi Nah ini dia CPU-nya Ternyata makanya Spreadroom 28nm Wow Terus lanjut lagi Nih layarnya HD Plus Terus pakai GPU-nya Mali T820 Terus baterainya 3000mAh Ya jelas Terus tadi kamera mana ya Ya bener 5MP ya guys Tuh 5 Nah kalau kamera belakangnya Dari info yang gue baca Dari orang Advan Itu ada 2 Lensa utamanya yang 5MP Sepertinya yang bawah Karena kelihatan dari fisiknya Dia lebih besar ya bentuknya Terus lensa yang satu lagi Yang di atas ini 0,3MP Lensa AF katanya Nah cuma AF-nya gue gak tau deh AF apa Autofocus apa Tapi masa iya yang fokusnya Yang lensa 0,3MP ya Eh 0,3MP Yang 0,5 Apa gak Autofocus Mungkin perlu casing autofocus kali ya Biar anjay Makin anjay Pakain casing dulu lah Cakepan pake casing guys Lebih kece begini sih Oke langsung aja kita cobain kameranya Nih UI nya seperti ini Di sebelah kiri atas Ini ada flashnya on atau off Terus HDR on atau off Terus yang ini adalah beautify Jadi ada settingannya lagi Buat mempercantik ya Smooth, brightened, enlarged, slim Ada lagi gak digeser Oke gak ada Terus yang ini kamera depan Buat flipnya Ini kalau kita geser ke kiri Ada kamera settingnya seperti ini Itu picture size Kamera belakangnya Oke 5MP yang paling tingginya Yang paling rendahnya 0,9MP Terus ini untuk bagian picture quality nya Ada super fine, fine sama normal Pastinya gue pilih yang super fine aja Terus lanjut lagi Kalau misalkan kita geser ke kanan Nah ini ada mode-modenya Ada manual, birds, panorama, audio note, filter sama QR code Nah yang manual ini sepi sih Cuma ada ISO, white balance sama default Nah defaultnya ini tuh kayak lambang color gitu sih sebenernya Tapi ini buat naikin kontras sama saturasinya Nah kok gak bisa digeser? Kok gak bisa? Oh di tab Kayaknya digeser Jadi kayak gini ya guys Nah terus untuk kamera depannya Kita pindah Kamera depannya cuma ada HDR on atau off Sama ada beautify lagi juga Sama ya Terus untuk mode kameranya ada auto, interval, audio note, sama filter Filter apa nih? Oh Oke Terus sekarang mode videonya Nih kita lihat settingan ini Video kalau kamera mode nya ada timelapse aja Terus kalau ke kanan settingan video size nya nih HD 1080p aja Kayak mentoknya segitu Kalau kamera depannya Settingan video Bisa nyampe 720p aja Oke Good lah Standar lah Buat handphone yang emang entry level Terlebih juga ini Gue tadi lupa mention ya Tuh bezel atas bawahnya Ya lumayan tebal ya guys Ya udah paling abis ini Contoh foto sama videonya Dari NASA plus nih ya guys Ini adalah contoh video kamera depannya ya Advan NASA plus Ini gue di indoor Di dalam rumah Ya indoor dalam rumah lah ya Cuma cahayanya banyak kok ini Dan gimana temen-temen Lihatnya ini bagus atau enggak ya Silahkan di nilai sendiri ya Duduk dulu guys Ya Bagus gak? Bagus gak? Kalau begini-begini Bagus gak? Dinilai sendiri aja Oke Lanjut kamera belakang Oke Dan ini adalah contoh kamera belakangnya ya guys Coba kita lihat autofocusnya aja nih Ke stick PS Oke Oh agak-agak lelet sih Tapi ya Ya sudah lah Ini bukan HP Buat foto-foto gimana-gimana Bukan buat video gimana-gimana Ini HP buat sekolah Ya Dah Kayak gini Kalau gue jalan aja Kayak Berantakan Berantakan banget ya Duh Besok dah Rapin dah Oke deh guys Kira-kira ya Kayak gini ya Produknya si Advan NASA plus First impression gue Sebenernya dari awal Emang gak terlalu Muluk-muluk banget sih Terkait Produknya tuh Dengan spesifikasi yang Bisa dibilang seadanya Ya maklum lah Karena ini adalah Smartphone entry level Pasti ada aja Orang yang membutuhkan Spesifikasi kayak gini Karena harganya juga Di bawah 1 juta Ingat Kita mesti mawas diri Gak semua orang mampu Semampu temen-temen Yang mungkin sekarang lagi nonton Mungkin kepikiran di temen-temen Ah daripada beli Advan Speknya kayak gini Speknya kayak gitu Layarnya begini Layarnya Atau kameranya Begini Kayak gitu-gitu Jangan deh Menurut gue Karena Ya balik lagi ke Keadaan orang gitu ya Keluarga gitu Yang gak semuanya Mungkin semampu gue Semampu temen-temen Yang bisa dapetin handphone Yang lebih bagus Walau Sebenernya jujur Kalau dari gue tuh RAM 2GB Dan internal storage-nya Tadi temen-temen juga lihat Ini kan 16GB Tapi udah kemakan Sama memory Semuanya ya Sama sistem Sorry maksudnya Itu sisanya 10GB Terus ini Tujuannya dari Si Advan adalah Buat sekolah Dan ada aplikasi pendukungnya juga Nah kalau dari aplikasi pendukungnya Itu juga mungkin Ngasih file Kayak Soal Tanya jawab Terus ada foto juga mungkin Ada image yang dikirim Terus Si aplikasi kelas pintarnya ya Maksudnya ya Terus Kalaupun Nyimpen WA Ataupun Jangan WA deh Handphone ini Biasa anak-anak yang pakai Foto gitu mereka Bikin foto Ataupun bikin video Storage sisa 10GB Itu Amat Sangat Ngepress sih Ya Better sebenarnya Kalau teman-teman Yang mungkin Seorang bapak Atau seorang ibu Lagi nonton video ini Saran dari saya Kalau beli Advan Nasa Plus ini Mungkin Spare Anggap aja Harganya 1 juta deh Jadi pada saat Ibu atau bapak Lagi ke counter handphone Pengen belinya Advan Nasa Plus ini Kan harganya 900 ribu Tambahin lagi 100 ribu Buat beli micro SD nya Jadi micro SD nya Tapi Gak mesti sejuta banget ya Kali aja gitu Micro SD nya Ada yang harganya 50 ribu Jadi ini ya 950 ribu Kamera depannya Jujur dengan Berat hati Gue bisa bilang Kurang Mumpuni sih Kalau misalkan Buat video call Intinya Kalau yang gue tangkep Dari Advan Disini tuh Niatnya baik Mereka mengeluarkan smartphone Yang Sangat terjangkau Bisa dibilang Speknya bisa dibilang Ngepas sih Ya Gue gak bisa Gak bisa memuji Gak bisa Menjelekan juga Hitungannya ini Emang speknya pas banget Buat mendukung Kegiatan ya Sekolah online Di dalam rumah Yang mana Gue aja jujur ya Sekolah di rumah tuh Gue benci banget Asli Gak enak Gak efektif Dan Gak apa ya Kayak Kurang aja gitu loh Kurang berinteraksi Antara anak Dengan anak yang lain Sumpah Sebel gue Asli Gue tuh benci banget Asli Ini apa namanya Corona Semoga cepet Sembuh lah Semoga baik lagi Negeri kita ya guys Gitu aja sih Paling Terserah teman-teman Pengen beli Advan boleh Pengen beli komperannya Yang Samsung itu juga boleh Atau handphone-handphone Cina lain Yang mungkin Harga secondnya Mendekati Advan ini Cuma speknya lebih bagus ya Terserah Intinya Kita harus tetap menghargai Produk lokal Biar tetap hidup Karena ya Ingat Kalau kita beli produk-produk lokal Secara gak langsung Kita juga menghidupi Banyak orang Yang hitungannya Di dalam negeri kita sendiri ini Gitu ya guys Oke Paling segini aja Video gue kali ini Untuk Advan NASA Plus Mohon maaf Kalau misalkan Ada informasinya yang kurang Dan langsung keinget Ini udah Android 10 Tadi lupa gue tunjukin Maaf 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 Silahkan selanjutnya Tanya aja di kolom komentar Nanti kalau ada waktu Insya Allah gue bales Ya Makasih banget Buat teman-teman yang udah nonton Dari awal sampai akhir Dan seperti biasa Gak usah di like Gak usah di share Dan gak usah juga di subscribe channel ini Kalau tidak bermanfaat Tapi kalau bermanfaat Ya silahkan Share juga dong Ke teman-teman Siapa tau nambah pahala Ya Gue wasah sampai ketemu Di video selanjutnya Bye bye Cheers Ini warnanya cakep Serius Nabila yang warna ini aja Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax